Silahkan Pak Guntur. Ini kurang lebih sekitar 200-an orang yang keluar. Kita masih mendata dulu jumlah tepatnya berapa dengan pihak hutan. Nah, selanjutnya kita menyiapkan pengamanan dan untuk mencari para napi yang keluar ini dengan menyiapkan pasukan 1 SSK dari Forresta, 2 SSK dari Brimog Dariau, dan 1 SSK dari TNI. Saat ini yang sudah bisa kita amankan ada kurang lebih sekitar 70 orang yang terdata. Dan kegiatannya adalah beberapa napi yang kita evakuasi untuk ditempatkan di lapas di Tangkerang. Jadi kurang lebih sekitar setengah jam dari sini. Kita evakuasi ke sana. Pak Guntur, boleh ditegaskan lagi ini berapa total jumlah tahanan yang kabur dari pukul 11.30 tadi setelah selesai sholat Jumat? Kalau tidak salah tadi Bapak menyebutkan itu. Lalu, sekarang sudah tertangkap 70 orang. Totalnya berapa jumlah tahanan yang kabur ini? Sudah mencari informasi kepada petugas rutan. Mereka juga masih mendata. Jadi kurang lebih sekitar 200-an. 200-an orang napi yang melarikan diri. 200 orang napi, kurang lebih ya Pak Guntur ya. Lalu ini kenapa bisa terjadi? Ini kronologisnya mereka menjebol tembok, kemudian bisa lari seperti itu. Tembok, yang menjebol itu pintu. Pintu ya? Ya. Pintu kanan. Jadi kan di rutan ini ada pintu kanan, ada pintu kiri yang besar. Dan di pintu depan ada, pintu samping kanan, ada pintu kiri. Oke. Mereka menjebol pintu, ini bagaimana sebenarnya sistem pengamanan yang ada di rutan sendiri? Sampai bisa 200-an orang ini kabur dari tahanan, Pak Guntur? Ya, kita juga lagi koordinasi nih dengan tiap lapas. Ini tiap lapas, ini di sebelah saya ada nih. Di sebelah lapas. Nah, kita mengatakan bahwa itu mereka memaksa meringsak waktu dari awalnya itu melalui kamar-kamar masing-masing itu. Kan akan melaksanakan sholat juhat. Oke. Kita meringsak, masuk, dan keluar menjadi satu, kemudian terkumpul yang ada di pintu sebelah kanan itu untuk mendobrak pintu yang besi. itu besar nih. Oke.